Cara Bribda Ignatius Frisco Sirage yang tewas diduga tertembak oleh seniornya telah dimakamkan di kampung halamannya di Melawi, Kalimantan Barat. Jenazah dimakamkan dengan cara kedinasan Polri. Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman jenazah Bribda Ignatius Frisco di Melawi. Bribda Ignatius dimakamkan di Makam Iayasan Mawar, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bribda Ignatius Frisco Sirage, anggota Densus 88, diduga tewas tertembak seniornya di kawasan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu 23 Juli lalu. Keluarga korban Bribda Ignatius, kasus polisi tembak polisi berharap penyidikan dilakukan secara transparan. Selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV, Doris Pardede di Melawi, Kalimantan Barat. Selamat pagi Doris. Doris, bagaimana awal mula keluarga ini menemukan kejanggalan penyebab kematian korban? Terima kasih. Terima kasih. Ini suasana rumah masih terlihat diselimuti duka. Dan ketika mengetahui bagaimana proses pengembalian jenazah ke sini dan bagaimana proses diketahuinya, bagaimana meninggalnya Ignatius ini yaitu ketika pihak polisian memberitahu keluarga dan keluarga langsung terbang ke Jakarta untuk melihat jenazah tersebut. Dan pihak polisian secara transparan menunjukkan jenazah tersebut dan melihat secara seksama. Sehingga pihak polisian juga meminta persetujuan dari kedua orang tua untuk diminta apakah jenazah dilakukan otopsi dan pada saat itu disetujui untuk keluarga untuk dilakukan otopsi dan data-data ini nantinya penting dimiliki untuk proses hukum selanjutnya. Dan untuk kasus ini diharapkan oleh keluarga bahwa proses ini sudah berjalan sampai saat ini memang sampai pemakaman pada Rabu kemarin berjalan dengan lancar dan diharapkan nantinya proses hukum dari pelaku bisa dilakukan secara transparan dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan bukan cuma secara hukuman positif saja, namun diharapkan nantinya pelaku juga diharapkan akan dihukum secara hukum adat karena keluarga dari Ignatius ini merupakan suku Dayak yang masih memegang kegiatan suku Dayak. Ya baik Doris, ini berarti ketika keluarga sudah melihat jenazahnya apakah ada kemungkinan keluarga untuk mengajukan otopsi ulang? Ya dari wawancara yang dilakukan kemarin kepada orang tua yaitu Bapak dari Ignatius ini menyatakan bahwa proses otopsi itu memang sudah dilakukan di Jakarta. Sudah dilakukan dan pada saat ini tidak ada lagi niatan untuk melakukan otopsi ulang. Namun yang diharapkan adalah bagaimana proses hukum dari kasus ini bisa dilakukan secara transparan dan dengan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Ya baik melaporkan langsung dari Kalimantan Barat Jurnalis Kompas TV, Doris Pardede. Selamat bertugas.